Oke, kita lanjut Mereka masih parkir disana Risikonya gak punya studio kayak gini Bos, ya Makam lah kita sekarang lagi Jatuh miskin Untuk nyewa Studio juga kita gak ada juga Makanya jangan lupa untuk tetap subscribe Youtube Piso Group Tonton Terus komen di bawah Nanti topiknya apalagi Mungkin untuk kali ini topiknya kurang jelas Terus Terus Terinya lompat sana, lompat sini Karena kita juga gak ada persiapan Sebagai seorang petugas kesehatan Bukan petugas ini Tapi darisan garda depan Untuk menangani COVID Kita kembali ajalah ke COVID Biar apa yang kita ceritakan Apa yang kita bahas Tanya-tanya Itu dijawab oleh orang yang Tahe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selama anda Selama anda maju di depan Sebagai orang garda terdepan Dalam menangani COVID Gas Selama anda maju di depan Bukan Kira-kira Yang menjadi ketakutan Atau yang membuat masyarakat hidup Panik apa sih Sebenarnya kalau masalah Ketakutan masyarakat Masyarakat ke sini Sebenarnya memang Yang paling ditakutkan adalah Dikuncilkan Oh tapi sekarang itu masih ada kuncil Sangsi sosial Kehidupan Masyarakat kita akan Diketahui Keluarga X Ketahuan positif COVID Biasanya satu RT Biasanya langsung Aduh X Kena COVID Jadi kayak semacam Penyakit penular Padahal sebenarnya Penyakit yang masalah biasa Harusnya yang perlu kita tekan Adalah Kesedaran Dan orang-orang yang selalu itu Kita harus Ada pendekatan secara Emosional aja sih Sama pendekatan secara psikologis Jangan dijauhin Malah kan makin dijauhin Nanti dia akan terasa Semakin daun Artinya dia semakin daun Fisiknya semakin daun Imunnya semakin daun Semakin lemah ya Semakin lemah Terus begini Pak Dokter Kalau kemarin-kemarin kan kita sempat cerita Mantap pasien itu Dari Buskesmas ke Busmatrik Sampai Peketis Sampai ini dimana nih Kalau sekarang Sekitang 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 Masjid Dan hotel Enggak dari Buskesmas Tanjung Priuk Begasi Tanjung Priuk Dari Buskesmas Tanjung Priuk Itu apakah jumlah pasiennya itu Masih sama Atau meningkat atau turun Kalau dibandingkan Perbulan Maret Awal Sampai Maret akhir Dan udah ini kita memasuki Pertengah bulan April Itu jauh banget Berhasil Dari awal Maret aja Kita merujuk Sekitar 31 hari 35 Bahkan pernah kita merujuk 45 satu hari Dengan menggunakan Dua Bus Dua Bus Sekolah itu Berarti total pasien itu Ada sekitar 50 pasien Satu hari Sekarang kita cuma merujuk Paling Paling banyak 5 atau 6 Satu hari 5 sampai 6 Dan tower 9 Sama tower 10 Sudah ditutup Sudah ditutup Yakin ditutup Berani tanggung jawab Jauh Jadi katanya Wisma Tower 8 Tower 9 Sudah ditutup Karena gak ada orangnya lagi Gak ada penguninya Gak ada pasien Jadi kamu yang mau masuk ke sana Boleh Silahkan hubungin Nomor di bawah ini ya guys ya Nomor ada di jangkupkan Di bawah Belakang hubungin Kita harus saling menjaga Biar covid ini bisa selesai Tapi gak selesai ya kayaknya Enggak Menurut Pak dokter nih Menurut guarda terdepan Menurut guarda terdepan Apakah covid ini bisa selesai Kalau covid masih selesai Pokoknya Prioritas utama kita Dengan vaksin A Dan sistem vaksin Sistem vaksin yang sekarang lagi berjalan Setelah vaksin 1 Vaksin 2 Sudah berjalan Kayaknya sudah ada beberapa Yang dikhawatirkan ini Memasuki masalah lebaran Tapi kontroversi juga Pak dokter Masalah vaksin Kebanyakan orang Kita menolak vaksin Kami menolak vaksin Apakah yang terjadi Di dalam vaksinasi Mungkin ada Konspirasi kah Apakah Kita gak tahu Oke Sebenarnya Masalah konflik Ada konspirasi Maksudnya ada Mempolitisasi lah Vaksinasi Sebenarnya kan vaksinasi Ada mempolitisasi Ini nanti ku share loh Berarti tangan jawab Benar Nanti pinjar Karena vaksin itu kan wajar Arti yang ditakutkan vaksin itu apa Banyak yang Tidak halal lah Inilah Sebenarnya dari kecil pun kita sudah divaksin Itu benar Artinya vaksinasi itu adalah suatu proses yang wajar Proses wajar itu seperti apa Asal dalam proses vaksinasi yang pertama adalah TTV nya paling penting Tensinya Riwayat penyakitnya itu yang kita screening dari awal Sehingga proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik Itu dua aja sih Itu memang di screening dulu Apalagi tanya jawab doang sama prosesnya Pertama masih ada namanya anamnesis ataupun semacam tanya jawab Setelah itu kita akan tensi Tanya jawab kan disitu akan ditanya Bagaimana ada gak riwayat penyakit Sepertinya Tarah tinggi, sakit jantung, sakit gula Itu pasti ditanya di awal Setelah itu kita TTV Tensinya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa Bernafasannya berapa itu pun tidak boleh Ada batas-batasannya untuk Sekian tidak bisa divaksin Ataupun dengan Sedangkan dia demam aja kita gak akan vaksin Jadi tenang aja sehat kok vaksin Tapi kan kita masih di Indonesia pak dokter Betul Ketika dia ada penyakit bawaan Dia khawatir Satu kejadian misalnya Dia ada penyakit bawaan Tapi dia takut Nanti kalau saya bilang saya punya penyakit Nanti saya gak divaksin Akhirnya dia menutup diri Gak ngomong itu gimana Risikonya nih Artinya satu penting Satu keterbukaan sama dokter Enggak Apabila hal itu terjadi Misalnya nih Saya divaksin nih Saya ada penyakit bawaan Karena saya khawatir Kalau saya omongin Saya gak bakal divaksin Itu saya diemi Oh jangan Itu justru harus kita hindari Itu harus kita hindari Kenapa? Itu adalah proses penghambatan vaksinasi Itu itu mengambat vaksin Artinya apa? Jangan gak usah takut Dia ceritain aja semua Jangan takut Kalau saya nanti punya Riwayat sakit ini Saya tidak divaksin Kalau saya punya riwayat sakit ini Jadi akan divaksin Gak ada Semua punya penyakit itu Pasti akan kita vaksinasi Tapi Dalam batas Contoh Ada orang sakit jantung Ada 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 orang sakit TMA Ada banyak yang kita vaksin Orang yang sakit TMA Tapi Dia sudah screening dari Kalau kita kan Contoh saya ini dokter umum ya Tetap kita injurit ke dokter Misalnya punya ke dalam Kita injurit ke dokter jantung Nanti mereka akan Keluar surat rekomendasi bahwa Aman untuk divaksin Artinya aman untuk divaksin Bukan semata-mata Orang yang punya riwayat penyakit tertentu Tidak boleh divaksin Oh tidak Pasti semakan kita vaksin Tapi dalam kondisi yang sangat aman Ataupun dalam Untuk dosisnya mungkin Iya Akhirnya Bukan masalah dosis Artinya Vaksinasi itu Akan tetap kita Dalam kondisi yang aman Pastinya aman untuk divaksin Walaupun dia punya riwayat sakit jantung Pasti akan ada Karena apa Itu sudah lewati beberapa masa lah Artinya gak usah takut Untuk menceritakan keluarnya sama dokter Untuk tidak divaksin Pasti akan tetap divaksin Tapi kan ada aja orang kayak gitu Pasti Nanti daripada saya cerita Saya gak divaksin Ya saya kena juga Kata dia Itu lah yang perlu Itu lah perlunya edukasi Jadi Itu ya Teman-teman Kalau kamu punya penyakit bawaan Jadwalnya vaksin Jangan sampai Gak dibilang Itu bisa jadi berperang Betul Oke mungkin hanya itu aja ya Untuk hari ini Gak sepanjang wajah Kita juga sampai Kita udah dimanjani sih Mungkin Jangan 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 juga situasinya gelap-gelap Remang-remang Saya inap tak Saya inap Remang-remang Ada pertanyaanmu Ada pertanyaanmu Abis Abis Oke ini pertanyaannya Saya dulu pernah ditanyain Saya pernah tanya sama temen saya Jangan kau tanya kapan orang Sorry ya Saya bukan ya Mau membeda-bedakan Bagi saya sih Semua itu sama Jangan kau tanya Kapan misuda Kepada orang yang tidak kuliah Karena sampai kapanpun Diti akan misuda Betul Jangan kau tanya Kapan merek Kepada orang yang gak pacaran Termasuk saya Karena sampai kapanpun Kalau dia gak pacaran Dia akan merek Sekarang pertanyaannya adalah Pak dokter kapan Sebenarnya tadi konteks kita Enggak-enggak ini Udah-udah di close tadi Sekarang pertanyaan berikutnya Kapan dokter mau nikah Doakan aja lah Gak boleh Harus ada kejelasan Wanita itu butuh kejelasan Doakan-doakan itu adalah Jawaban-jawaban kebenaran Nanti malam ku doakan Apalagi alasannya Nanti malam ku doakan Didoakan sama si Rio Ternyata Akhirnya tahun belum married Ya mungkin bukan jawaban Tuhan Jangan bawa-bawa Tapi mungkin Kalau cepat Ada yang mau dikegar Lama ada yang mau ikut Mungkin satu Ini bukan lama lagi Apapun katanya Oke aku aja Enggak ya Mungkin belum siap Untuk memulai kejenjang Aku nanya dia Kalau pak guru nanya Kapan married Oke Aku bisa married besok Kalau dari pak guru cateringnya Kalau dari pak guru Tumornya Kalau dari pak guru Semua dana-dana yang bersangkutan Dengan nikah besok Aku siap nikah besok Oke Jadi Kita tanya Si namanya dari aku Jadi untuk DP-nya Sari ibu Sari ibu Sari ibu Sari ibu Sari ibu dolo Gimana maunya kau Sari ibu Lo mau pedunin murku Sari ibu Sari ibu Sari ibu Sari ibu Sari ibu Sari ibu Pertanyaannya Buat pak guru Kapan pak guru bisa move on Kapan pak guru bisa punya pak Sari ibu Untuk hal sekarang Kalau jawabanku sih Sama kayak jawaban si keedol Itu bukan sesuatu yang Itu gak boleh pembenaran Kita gak boleh pakai orang lain disini Jangan pakai jawaban keedol Kita pakai jawaban sendiri Asal serius orang ibu Dapaknya ibu Jadi permasalahannya sekarang Mereka itu gak berani serius Ayo dong serius Ayo dong serius Kepada cewek-cewek yang menonton video ini Tolong diseriusin pak guru kami Tolong Tolong kami minta tolong Raja Girsang 10 Minta tolong kami Serius kalian tolong Tolong lah serius dulu Kalian jawab pak guru ini ya Jadi jawabannya kayak gini Marah balangan Kalau bahasa Mana marah balangan Kan tadi bilang Asal serius kalian Dapak kalian ya Gue kurangnya enggak nih Mungkin nanti di tahun 2036 Itu bukan realisasi pak guru Kalau serius anak guru Enggak Aku sebenarnya sih Kenapa pak Belum Nah Married Coba dijar Lewat dulu motor Kita block amatiran Kita belum punya studio untuk podcast Kenapa belum married Aku sih Jawabnya sesuai dengan realita Apa? Kalau kita lihat sekarang Banyak terjadi Banyak terjadi Permasalahan Permasalahan Dalam keluarga Khususnya keluarga 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 Kenapa Permasalahan itu banyak terjadi Karena salah satunya Ya benar saya mau menyalahkan Saya juga gak jaminan Married Menjadi keluarga Yang terjadi sekarang itu adalah Banyak orang itu married Karena ikut-ikut teman Tapi bukan karena kesiapan Dilihatnya temannya si A udah married Dia berteman tiga orang Si A udah married Si B udah married Tinggal dia belum married Tapi sebenarnya Secara psikologi Secara pemikiran Itu belum siap Tapi karena temannya sudah married Dibaksakannya diwinya Akhirnya Mary Terjadi perkekayaan Pertengkaran Tapi dia pergi Mereka Sampai kapan Khususnya Di umur berapa Oke kita gak usah bahas konteks umur Untuk yang sekarang Ada gak yang dekat? Ada yang dekat banyak Sombong sekali Bapak ini Sombong sekali Bapak ini Banyak yang dekat Oke Karena saking banyaknya Bingung miliknya Oke Tapi Butar Pak Guru Tapi kalau Semua orang ditanya Siap gak publik Pasti jawabannya gak siap Kalau kita belum menjalannya Tapi kan kebanyakan Oke Berantem konflik Di antara rumah tangga Wajar Namanya juga rumah tangga Mulai hal yang berbeda Kalau orang-orang yang married Di bawah tahun 2000 2000 Ya Seberat apa pun konflik itu Tapi tetap ada ya Ada yang bisa Seberat apa pun konflik itu Itu akan akan berusaha Tapi kalau sekarang Yang di atas Dia 2010 ke atas lah Yang katanya Masuk di jaman miliknya Sudah susah Clash di kita aja Sudah Bisa Clash di kita Bisa Tapi kan sekarang Tergantung ketegasan Bapak rumah tangga Kepermesangan ketegasan Kalau jaman dulu Aku bukan orang jaman dulu Ada untuk pembela Masih ada rasa malu Tentu Langsonang pembela Minimal Tidak ada Untuk kata berpisah Itu yang aku bilang Kalau sekarang enggak Langsung terang-terangan Sudah kita Aku mau kayak gini Jadi kalau di dalam Bahasa Ngaro itu Ada yang bilang Salah kita siroba Ketika kita tahu itu salah Ada baiknya kita Untuk memperubah Karena Bagaimanapun Manusia itu Enggak ada yang sempurna Kecuali yang rendah Bun Yang rendah gunyi itu Adanya salah kunci Itu Tapi kalau Di pikiran kita Wah nanti kalau Ketika di atas 2000 di jaman Milenial Pasti berantem Sampai kapan Kita membuat Ketika kita Kita belum menjauh Terlalu Tunggu balik Balik ke kita Balik ke pasangan kita Abang Tidak bisa Oh itulah yang Kupilang tadi Kalau di jaman Kami masih kecil Kalau kecil kan udah pake lamp Udah Kami kecil Di lili Itu masih pake Lampai block Merdiri rumput di jondak Merdiri rumput di jondak Merdiri rumput di jondak Apa-apa Beda Mantap Listrik itu masih Rangkaian sering Paralel Listrik dinyalakan Dari jam 6 sore Sampai jam 7 malam Sering dolar Satu busak day Mamate kejai Mamate magumpa Mamate paralel Sekarang Kemajuan jaman Itu merupakan Tantangan Kenapa Kupilang Anggo Kalau dulu Mertodur Bapadiri Pusada Buga Paling Saingannya Orang kampung sana Sama orang yang Dekat-dekat sana Sekarang Mertodur Diri Lagu Tiga Runggu Dua Parmakasar Sampai saingan Itulah Sampai kemajuannya Beda aman Itu kan sebuah Sebuah tantangan Tantangannya itu berat Sekarang Tergantung kita Kita siap gak Untuk menghadapi itu Harta dan taksal Tapi Semakin ke depan Semakin ke depan Jaman makin maju Kalau kita tetap Memikirkan Jaman dahulu Kita bakal kalah terus Maju jaman Oke Kita maju pelan-pelan Jaman semakin maju Kita pelan-pelan Jangan Terlalu kita ikuti Jaman Jaman Mati Beda kita Jual Belum Tano Genung Jaman 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 Penak Jaman 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 Ini Jaman Dalam hal cocok Cocok itu berarti pas Nyaman bukan berarti cocok Kalau cocok itu pas Kalau pas, pasti nyaman Itu kan sama orang yang belum berpengalaman Tapi menurutku kalau demang sama-sama nyaman Apapun yang kau lakukan Dia tetap, wah Hasil enak salah Tingkat keinginan manusia Pengen A dapat A, pengen B, pengen C C, pengen D Itulah si batas manusia Itu kan tergantung manusia selama kamu masih manusia Contoh, ketika aku punya motor ini Aku pengen ini Tapi kan kalau gak kita tahan dari diri kita sendiri Berjual tanah beboi Kepala kita dihuti Itulah tadi kemajuan zaman Itu sebuah tantangan Ya kalau itu kan tergantung kita menyikapinya Kan balik ke diri sendirinya sebenarnya Apa yang kita omong ini Makanya aku bilang tadi Asal serius orang itu Dapaknya nyaku Kembali ke dirinya Kembali ke diriku Kan gitu, gak bisa ku pasakan Sini kau, aku bilang gak bisa Mungkin kita datangkan lah nanti Ibu kita ke artinya Balik lagi kita ke jaman Dimana perempuan di tinggas Eh di perempuan berarti di tinggas Dimana perempuan gak ada yang bisa sekolah Mungkin balik lagi ke sana Cuman kadang-kadang Oke, tadi pertanyaannya kapan mau Mary Kan dia jauh kali kita lihat Beda sebuah Langtas Kita itu gak sampai kemana-mana Cuman nanya Bapak buru ada gak Sekarang yang lagi dekat Sama buru apa Kalo lagi punya marga Sama siapa Kalo gak bermarga Boru marga Sama buru apa Sama buru apa Kalo bermarga Tapi gak sama buru apa Mungkin gak punya buru ya Makanya kita tanya sekarang Kalau masalah gak punya burunya itu kan Apalaku bilang Apalaku bilang Cok bilang kan bilang Apalaku bilang Aku demu sih Aku demu sih Jadi itu lah itu Itu lah itu Jadi terima kasih lah Hahaha Sebenernya belum tukas guys Jalan-jalan 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 Dia belum nunggu gak Siapa wanita yang lagi ngetang sama dia sekarang Gak tau Siapa yang lagi ngedukung dia Lagi jatuh banget sekarang Itu perlu ditanggungannya Kadang di Itulah pentingnya Bapak buru Kadang di suatu Di suatu Di suatu sisi kita Saat menjatuh Kadang di situ ada cewek Bang Ayo bang Semangat Bang Mungkin itu yang gak juga guys Ada cewek yang temani dari awal Setelah lakinya sukses Ditinggalin Itu ceweknya ada Banyak Banyak Jangan cukup Ada yang ngeliat Harta dan tata Buka tak apa Yang penting apa Harta dan tata Jadi tetep aja Attitude Itu gak penting Karena kita udah banyak di doktrin Dari mungkin Mungkin ya Yang lagi nonton vlog ini Dari tiktok Dari yang mana udah pada dibuka semua Iphone dibuka Masalah yang tabu untuk diomongin Sekarang udah dipupas Demi apa Demi apa Demi apa Demi apa Demi FIP Demi FIP Kalau di tiktok Demi konten Untuk di youtube Kadang-kadang untuk membuka itu sendiri pun manusia sekarang udah gak malu lagi Jadi disitu kita harus bina masalah mental sama psikologis Wajar kita tetap masalah Tabu Karena kita masih orang gini Gajib bang Banyak yang harus kita jaga sebagai orang gini Sekarang gak Aib dibohongkan Mau lakukan apa sama pasangan dibohongkan Itu kan salah satu Perkembangan zaman sebenarnya Itulah tantangan di masa sekarang Tantangannya banyak Ribet tantangan di zaman sekarang Tantangannya profi Gak keren Gak ada bapaknya Jangan lupa mengucapin ulang tahun buat covid Tapi kalau boleh jangan ulang tahun untuk 2 tahun Cukup satu tahun Cukup satu tahun ya Ya Tolong Kamu tidak sengsara Memudah lu Memudah lu Memudah lu Eh Kalo ini covid tau Sekiranya tanggapan Baru ada tanggapan Enggaknya dong Gue dong dia rejodoh Supaya langsung Gas Alu ini dulu deh Mungkin waktu sekarang gak ada ya Kalau kita nanti seminggu lagi Menurut kalian ini Pak Guru mau milih gak? Wajib Memilih gak? Memilih gak? Kek mana ya? Kita harus pakai logika Oke Ada warna kuning Merah Piru Baju Itu aja masih kita pilih Mana warna yang mau kita Iya betul Di umur kita masih milih gak? Masih Masih Lagi diskon Tapi prinsipnya Ya Setua apapun lagi-lagi itu Tetap memilih Iya Tapi tadi prinsip abang Kalo serius cewek pasti bakal dapatnya Karena aku udah jual murah Diskon Eh murah aja belum laku Gimana mahal Diskon guys Diskon Kan sekarang kita kembali ke prinsip sesawar Kalo prinsipnya oke Nanti aku datang Diskon Diskon syarat dan ketentuan Kalo mungkin umur-umur sirio Mungkin Aku bebas Masih bebas Kalo kita Ya udahlah deh Diskon penabang deh Gimana lah deh Yang penting jadi kita deh tahun ini deh Tolong bawa Tolong bawa Mulang rada rohata Omat pak Menetulah Taribang mohon Rada rohata Ya gak apa-apa lagi Ya gak apa-apa lagi Lengsai bukawinang Lengsai bukawinang Lengsai bukawinang Lengsai bukawinang Jadi itu Borutulang Yang ada di luar sana Borutulang 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 Jangan lupa Mungkin vlog ini Mara balangan guys Tapi Coba kalian dengarkan ini asik Pembahasan kita Pembahasan kita malam ini asik Serius Gak ada dari Yang kita bicarakan sebelum Kita berjalan Berjalan Sesuai dengan Topiknya gak mana-mana Ada lewat mobil Kita bahas Ya minimal kalian kalau gak dapat ilmu dari sini Ketawa Kalau hiburan Karena Ini Hanya ada dua pilihan Kalau gak ke kiri Ke kanan Kalau lurus terus Masa menapa Jadi gitu lah guys Bahagia itu pilihan Ya Mana pilihan bahagia Bahagia itu pilihan lah Enggak Gak ada pilihan Usaha yang membuat kita bahagia Bukan pilihan Kalau kau mau berusaha pasti kau akan bahagia Bukan masalah pilihan Bukan masalah pilihan Bisa jadi Aku pengen bahagia Aku ingin Hidup baik Iya lah Masih kopi loh Tapi tergantung Tergantung ke pria Pribadian mas Masih kopi dia tolong kan Ini loh Wah Kenapa aku bilang Bahagia itu pilihan Tetap pilihan Tetap pilihan Usaha 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 pun kalau kita gak bahagia Sekarang kita berusaha untuk ngopor oleh bahagia itu Ya Terus Ternak Siapapun orang di dunia Tanya Tau 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 Pasti tahu Sekarang tinggal kita bagaimanapun usaha agar kita bahagia yang berbeda Yang berbeda itu adalah gika kebahagiaan orang Hai saat kita punya sepeda kita up ada yang punya motor ya elah punya sepeda doang bahagianya takut datang yang punya motor up motornya datang yang punya mobil ya punya motor doang bahagia mental sekarang yang kena artinya bukan mental nggak ucapkan syukur ya terserah gue punya sepeda tapi gue bahagia dengan sepeda kuah mentalnya orang itu enggak bisa gitu Pak Decker kenapa coba coba apa sekarang itu Hai agak lari dan juga usaha tadi dia Hai cipurung nunggu silancar mersah apa yang terjadi sekarang ini adalah komplikasi di jaman sekarang ini adalah jaman transformasi rakyat Indonesia pemain-pemain harta dari yang masyarakat biasa ke masyarakat maju makanya ini enggak lari sedikit makanya banyak orang kaget melihat negara-negara orang-orang kira-negara karena yang bukan urusan yang milius itu itu itulah tanda-tanda negara-negara sedang mengalami perubahan dan yang biasa menjadi itu akan terjadi perubahan-perubahan sosial dan ujung-ujung ya lama-lama akan coba istri akhirnya menjadi nusyarakat atau nusyarakat tapi semua tapi semua itu bang netizen luar biasa sekarang ini korong iya kenapa ini korongan ada 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 di jarak duke-duke buka mungkin sekarang ini tidak sudah sudah bebas tapi setahun ke belakaan stay at home di bawah please di bawah tapi aku aku silap Hai benar-benar hai 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 besoknya tadi masalah apa ya malari ruang masalah netizen saja cuma tadi yang paling yang mau kusing disini tentang masalah bahagia ada yang punya sepeda bahagia punya motor bahagia punya mobil itu balik-balik balik ke pribadi masing-masing artinya kita nggak bisa menilai ekonomi seseorang sepeda itu rasa mobil makanya paling penting adalah rasa syukur apapun intinya sebenarnya mencapai sesuai kalau kita bersyukur punya sepeda sepeda itu rasa mobil sekarang untuk rasa syukur itu kita berusaha tidak setelah kita berusaha kita mendapatkannya kita pasti akan bersyukur kita berusaha nggak mendapatkan ekonomi seseorang kita lahir aja ke bumi ini itu karena ada usaha orang tua kita kalau dia nggak berusaha kita nggak lahir